Hai Capricorn, ini adalah general reading tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Apa yang akan Anda temui rasakan kejuari? Kedepan, single, berpasangan, dan keceki Anda. Juga ada jawaban dari semesta, dari beberapa sumber, dan notus self nantinya. Baiklah. Mari kita mulai. Single. Single Anda tampaknya bergerak, akan menjadi pribadi yang lebih dewasa di setiap harinya. Anda menjadi seseorang yang lebih dewasa. Beberapa hal tampaknya perlu dilakukan penyesuaian dalam live Anda di sini. Ataukah beberapa dari Anda mungkin perlu untuk melihat dari kacamata-kacamata yang berbeda. Untuk beberapa Anda selain tentang kedewasaan tadi, beberapa dari Anda yang sudah menemukan jalan Anda, akan bergerak menuju jalan Anda, menuju goal Anda, dan beberapa dari Anda yang memang berniat untuk menjadi seseorang yang lebih baik dan atau lebih dewasa. Anda akan menjadikan itu, dan untuk beberapa dari Anda lainnya, ada hal-hal yang perlu Anda sesuaikan, atau Anda perlu melihat dari berbagai kacamata yang berbeda. Beberapa dari Anda lainnya, perlu mendengarkan kata hati dan intuisi Anda sebelum melakukan sesuatu. Maka entah yang mana Anda. Dan, banyak dari Anda akan bertemu dengan banyak hal-hal yang baru. Banyak hal-hal baru ini akan membawa Anda kepada kehidupan yang lebih baik, meningkatkan nilai Anda, memperbaiki kualitas hidup Anda. Dan di sini, mungkin untuk urusan, jika ada beberapa dari Anda yang bertanya tentang bagaimana pendekatan yang dia lakukan selama ini, kenapa masih begitu-begitu saja. Tampaknya di sini untuk tujuh hari ke depan memang belum akan ada perubahan yang signifikan, masih seperti apa adanya, masih stuck, masih maju mundur, masih tarik ulur, tampaknya semacam itu. Maka, apakah masukan untuk Anda di sini? Urusan PDKT yang semacam itu adalah urusan kesekian, lebih penting untuk memikirkan masa depan Anda saja sementara ini. Semacam itu. Dan, kita berpindah untuk berpasangan. Berpasangan. Di sini, Anda ada, boleh dibilang, tampaknya akan ada godaan untuk hidup berpasangan Anda. Apakah berbentuk orang ketiga, apakah berbentuk kesalahpahaman, apakah berbentuk orang lain ikut campur dalam hubungan kalian yang memperkeruh situasi Anda, semakin memperkeruh situasi Anda. Semacam itu, rambu-rambu untuk Anda. Anda akan bertemu dengan persoalan di sini, untuk sekalian Anda. Dari faktor luar, maka apa-apa yang masuk kepada Anda, saring dahulu, jangan main telan. Punyah dahulu, jangan main telan. Cari data dan fakta. Cari kenyataannya. Ada orang dekat di sini yang ikut campur. Ada beberapa dari Anda mungkin berhadapan dengan mertua, yang bisa menjadi pemicu permasalahan dalam hubungan Anda. Semacam itu. Mengganggu kestabilan hubungan kalian. Dan yang kalian memang memiliki hubungan tidak stabil, bisa semakin keruh dengan ikut campurnya orang lain dalam hubungan Anda. Jaga keharmonisan hubungan Anda merupakan pesan untuk Anda. Lakukan yang terbaik untuk hubungan Anda. Semacam itu. Anda yang tadinya penuh cinta, penuh kedamaian dan kerukunan, tetaplah berada di atas rel jalur rukun dan harmonis Anda tersebut. Dan jika ada masukan-masukan, punya dahulu, saring baik-baik. Di sini untuk Anda yang memiliki hubungan baik-baik saja, tampaknya hubungan Anda ini adalah hubungan yang diberkati. Pun merupakan hubungan yang diberkati. Apakah untuk beberapa dari Anda pun memang pasangan Anda ini adalah apa yang dinamakan jodoh Anda. Maka jaga baik-baik situasi baik Anda tersebut. Tidak semua orang memiliki hubungan yang baik seperti Anda. Jangan biarkan orang lain mengacaukan hubungan Anda. Kekacauan yang timbul akibat dari perbuatan orang lain atau faktor luar. Rambu-rambu untuk sekalian Anda di sini. Ya, lakukan yang terbaik untuk hidup berpasangan Anda. Dan untuk Anda yang mungkin tidak baik-baik saja untuk bacaan lainnya. Ingatlah kembali tentang awal-awal kalian membuat komitmen. Ingatlah kembali masa-masa indah tersebut. Kenapa orang lain bisa mengacaukan situasi Anda? Kalian bersama ini memiliki hubungan yang dengan didasari niat baik. Saat awal menjalin komitmen. Kenapa membiarkan orang lain mengacaukan situasi kalian? Semacam itu. Kita berpindah untuk karir Anda. Karir Anda tampaknya akan baik, sembuh. Di sini ada kesembuhan dalam karir Anda. Mungkin karir Anda di beberapa waktu yang lalu ada yang sakit. Atau tidak baik-baik saja. Atau mungkin berkendala. Di sini akan ada kesembuhan untuk karir Anda yang sakit tersebut. Banyak hal terjadi sesuai dengan harapan. Jika Anda lelah, maka istirahatlah. Beberapa dari Anda butuh me time. Karena bekerja keras selama ini memikirkan tentang karir Anda. Dan mungkin ada beberapa dari Anda yang perlu untuk mendengarkan kata hati, intuisi Anda. Beberapa dari Anda lainnya tampaknya di sini perlu melakukan sebuah perubahan. Atau akan Anda bertemu dengan sebuah perubahan. Perubahan yang membaik. Perubahan yang lebih indah. Untuk beberapa dari Anda. Ya, akan bertemu dengan sebuah perubahan. Yang lebih baik. Yang lebih indah. Atau perlu untuk melakukan perubahan. Entah yang mana yang mengenali hati Anda. Maka itu adalah untuk Anda. Dan ya, Anda akan bisa untuk karir Anda yang sakit akan tersembuhkan. Seperti yang tadi saya sampaikan. Untuk Anda yang baik-baik saja akan semakin terbang tinggi. Akan semakin dikenal orang. Akan semakin mendapatkan apresiasi dari orang, karya-karya Anda. Mendapatkan apresiasi dari orang lain, konsumen Anda, atasan Anda. Karir Anda akan semakin meninggi. Semakin itu, kak? Ada perubahan yang cukup baik untuk urusan karir Anda. Beberapa dari Anda ada kenaikan jabatan tampaknya di sini. Jabatan ini bisa jadi naik dua step dari yang seharusnya. Harap disesuaikan dengan posisi Anda. Anda mungkin saat ini menjadi staff administrasi. Mungkin seharusnya naik sebagai kepala administrasi. Tetapi di sini naik melewati kepala administrasi menjadi kepala cabang. Atau mungkin kepala keuangan. Semacam itu, kak? Jadi naik dua step dari posisi Anda yang sekarang. Semacam itu. Congratulations. Untuk keuangan. Tampaknya di sini, untuk tujuri ke depan, Anda akan sibuk dengan adanya perubahan yang positif atas karir Anda. Pekerjaan akan berdatangan dan membuat Anda berada dalam kesibukan. Tetapi di sini kesibukan yang Anda lakukan bukanlah kesibukan yang sia-sia. Karena kesibukan yang Anda lakukan dalam hal ini pekerjaan dengan banyaknya job, dengan banyaknya pekerjaan, dengan banyaknya tawaran, dengan banyaknya apresiasi. Menggemukan saldo Anda, menggemukan dompet Anda. Anda hujan uang, Anda banjir uang. Saya rasa semacam itu. Ada peningkatan dalam karir Anda di sini dan mengakibatkan berimbas kepada penggemukan. Penggemukan. Dompet Anda semacam itu mudahnya. Perubahan yang positif. Anda bisa memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan Anda yang mungkin di waktu-waktu lalu sempat tertunda, sempat tercancel. Bahkan di sini, pengeluaran-pengeluaran yang cukup besar pun akan bisa Anda lakukan atau realisasikan. Menikah, membeli rumah, bertama siap. Dengan keluarga kecil, keluarga besar. Beberapa di Anda akan berbagi kasih, berbagi kebaikan, menjadi sponsor, menjadi donatur bahkan untuk beberapa Anda. Ada kelimpahan keuangan untuk tujuh hari ke depan untuk Anda? Wow. Congratulations. Ya, ada kesembuhan dalam keuangan Anda yang sakit. Intinya mungkin, mudahnya mungkin semacam itu. Kemarin mengencangkan ikat pinggang sekencang-kencangnya. Tetapi bergerak seiring waktu tujuh hari ke depan. Bisa longgar, atau bisa bernafas lega, atau bisa melepaskan ikat pinggang Anda. Dengan bersenang-senang, bertamas ya. Merealisasikan apa-apa yang tertunda, yang sempat tertunda, atau tercancel seperti yang tadi saya sampaikan. Semacam itu. Jadi, untuk masalah keuangan, banyak bertemu dengan hal positif. Banjir uangkah istilahnya, hujan uangkah istilahnya, atau penggemukan, dompet saldokah istilahnya, untuk Anda. Kita berpindah untuk jawaban-jawaban dari semua serta. Sementara saya mensapel kartunya, silakan fokuskan pertanyaan Anda. Dan jika membutuhkan waktu lebih, silakan Anda. Tunggu. Menunggu sambil mengamati. Jika saya panjangkan semacam itu. Menunggu proses berjalan sambil mengamatinya. Bagaimana proses itu berjalan? Tidak gerasak rusuk, tidak terburu-buru, tidak main hajar, tidak main eksekusi saja. Dengan kata lain, pikirkan baik-baik. Angka. Jika jawaban Anda berbentuk angka, inilah mereka. Angka depan, tengah, belakang. Kode-kode apakah? 3653, 303, 68, 74, 32. 592, 98, 97, 56. 99, angel number untuk Anda. 38, 18, 85. Banyak rezeki tidak tertuga datang kepada Anda. Dari berbagai sumber dan berbagai bentuknya. Banyak dari Anda. Jika menangkap kesempatan-kesempatan yang akan datang, banyak datang kepada Anda baik-baik. Akan meningkatkan kualitas love life dan atau karir Anda. Banyak dari Anda akan sampai pada goal Anda hasil dari kerja keras Anda, bukan dengan cara-cara yang instant. Bantuan dan akan bisa bersifat long lasting. Dan jika Anda membutuhkan bantuan dan Anda mencarinya, Anda akan bertemu dengan bantuan yang Anda butuhkan. Kita berpindah untuk huruf, jika jawaban Anda berbentuk huruf. Huruf depan, tengah, belakang. Kode-kode, apakah S-A-F-A-G-K, K-X-P-H-K, nama panggung, panggilan sayang, kota, negara, dan entah apa untuk detail Anda. Y-L-U Nama, nama bulan November Maret, September Oktober, Juni, Februari, Juli Mei, April Zodiak, jika jawaban Anda berbentuk Zodiak, inilah mereka Leo, Pisces, Aries, Leo, Pisces Virgo, Taurus, Aquarius, Aries Ini adalah suriak orang baik Ia akan hadir dalam kehidupan Anda tujuh hari ke depan Scorpio, Aquarius, Gemini Aquarius, Aries, Capricorn, Sagittarius Membawa kabar baik, rejeki prospek, hadiah, segala sesuatu yang baik-baik Yang double, energinya lebih kuat dari yang lainnya atau mungkin perlu menjadi sorotan untuk Anda Be kind to animal Atau mungkin power to them, show spirit animal untuk beberapa Anda Maka adalah untuk Anda Panggilan sayang mungkin Atau yang Anda sukai, Anda pelihara, vice versa, cross watcher Gurita, ikan gupli, lalat Apakah mungkin ada yang memiliki panggilan sayang lalat Nama panggung mungkin Nama panggung kecoa Entahlah Atau panggilan sayangnya kecoa Kecoa, tikus Dan not to solve untuk Anda Ambil resiko atau kehilangan kesempatan Tetapi tetaplah mendengarkan kata hati intuisi Anda Sesuaikan dengan diri Anda Penuh dengan pertimbangan Tidak ngawur Dan Kita tidak perlu membuktikan apapun pada siapapun Satu-satunya orang yang perlu kita buktikan sesuatu adalah pada diri sendiri Tentang cinta Apa yang dirasakan dipikirkan ingin dikatakan seseorang pada yang lainnya Tidak sulit untuk menemukan seseorang yang mengatakan I love you padamu Tapi sulit Untuk menemukan orang yang sungguh-sungguh mengatakan itu dari hatinya Bukan rayu-rayuan belaka bukan lip service belaka Keluar dari hati itu tidak mudah mencari orang yang tulus Itu tidak mudah Dan Kamu melakukan segala yang kamu bisa untuk menjadi orang yang lebih baik Untuk dirimu sendiri dan kita Terima kasih Self-care Minum teh Entahlah disini Just hanya untuk minum di tengah waktu luang bersantai-santai Atau menghangatkan badan Atau mungkin dengan tujuan-tujuan tertentu Atau mungkin untuk minuman pengobatan alternatif Self-care untuk Anda adalah minum teh Message from Universe Saya akan menebannya dalam bentuk pilih kartu Walau tidak menjadi pilihan Anda Tetapi mengenal di hati Anda Maka bisa jadi itu pun adalah untuk Anda Satu, dua, tiga Silahkan pause jika Anda membutuhkan waktu lebih Kartu pertama Tetaplah rendah hati Kartu kedua Komitmen Anda sedang dites Entahlah komitmen disini Terhadap apakah terhadap pasangan Terhadap diri sendiri Seberapa kuat Anda menjaga Bisa menjaga Komitmen Anda Semacam itu Ini lebih Price dari semesta Untuk komitmen yang Sudah Anda buat Dan Anda yang berada di Kartu ketiga Ini adalah waktunya bagi Anda Untuk melepaskan segala sesuatu Yang bersifat negatif Baiklah Sampai disini dulu Semoga bermanfaat Thank you for watching See you Terima kasih telah menonton